Menteri Kelautan dan Perikanan, Edi Prabowo, ditanggap KPK di Bandara Soekarno-Hatta bersama sejumlah orang dari KKP. Edi yang dikabarkan bersama istrinya ditanggap sepulang dari lawatan ke Amerika Serikat. Edi Prabowo merupakan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra. Ia dipilih Presiden Jokowi menjadi Menteri di Kabinet Indonesia Maju, menggantikan Susi Puji Asputi sejak 21 Oktober 2019. Pria kelahiran 48 tahun ini dikenal dekat dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Komisi 6 DPR dan Ketua Fraksi Partai Gerindra di MPR RI periode 2014-2019. Edi Prabowo merupakan atlet pencah silat nasional. Selain pernah berjaya di event pekan olahraga nasional, ia juga pernah mengikuti kejuaraan tingkat internasional. Jejak karir Edi Prabowo dimulai tahun 1991 saat ia diterima di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Akabri di Magelang, Jawa Tengah. Namun tahun 1993, ia memutuskan untuk keluar. Edi kemudian berantau ke Jakarta dan mulai dekat dengan Prabowo Subianto. Edi bahkan sempat dikuliahkan oleh Prabowo di Universitas Mustopo hingga melanjutkan kuliah di Swiss Chairman University tahun 2004. Karir politiknya dimulai tahun 2005 ketika aktif di Himpunan Perhukunan Tandi Indonesia HKTI. Ia sempat menjabat Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan HKTI. Jika pendilik daftar kekayaan yang tercatat dalam laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara LHKPN, Edi Prabowo mempunyai kekayaan sebesar 7,5 bilion rupiah. Edi mempunyai aset properti berupa tanah dan bangunan semilai 4,3 bilion rupiah. Ia juga memiliki harta bergerak berupa transportasi dan mesin dengan total 890 juta rupiah. Aset lain yang dilaporkan Edi Prabowo berupa harta bergerak lainnya semilai 1,9 miliar rupiah dan kas atau setara kas semilai 256 juta rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan AI News melaporkan.